Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Piai Madinah ya seh? Piai Madinah Jakarta Ustadi Jakarta Mundu mata ya seh? Sa' Bak dasa Satu jam Semenjak kapan disana? Baru-baru aja seh Bukan bak dasa Koblasa Koblasa Setelah satu jam Saya Abdullah Saidini Wajahnya ceria ya Ya risa Allah Ustaz Enggak ada Ustaz Wajah ceria itu Ada beberapa kemungkinan ya Ada beberapa kemungkinan Biasanya anda pakai laptop Ustaz Laptop anda jelek kameranya Oh ini pakai apa? Ini pakai handphone Ustaz Kayak takulu handphone ya Ustaz Hatip Biasa hatip Jawah 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 Walakin Anak ajmal min kain Insya Allah ya seh? Hei 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 Anak saykun kabir ya Ustaz Anak ajus Nah kita mulai ya Kita mulai Faddlei Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu An asrofil anbiya Iwan bersalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa mantabiahum bihsanin Ila yaumiddin Allahummanfa'na Bima'alamtana Wa alimna Ma'yanfa'una Wa jidna ilman Allahumma Inna nas'aluka Ilman nafi'an Harizkan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Allahumma faqihna fiddin Wa alimna at-ta'wil Saya ruhiyat Kayfahluk ya seh? Alhamdulillah Wa balagoni Anna saykhahu'um Maridah sahih ya seh? Iya Kita berdoa ya Semoga Kita doakan semua mudah-mudahan nih Bu Sembuh dan bisa beraktifitas Sebagaimana mestinya Wa kaifahaluka'anta ya seh Muhammad Derido Alhamdulillah Hirsad Sukron Sukron ya seh Atas jumnya sukron Saya kita manfaatkan bersama sih Oke seh dadang Kayfahaluk ya seh dadang Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Antala'an asman minni ya seh dadang Semakin gemuk aja seh dadang ini Kalau saya semakin berkurang Semakin berkurang karena Tiap hari Alhamdulillah Selalu ahraga sekarang Semakin kuat Insya Allah melawan musuh-musuh Allah Semakin kuat Insya Allah melawan Kesaliman Sama kolah habib Rizik Oke Insya Allah nanti Sebagaimana yang Sudah saya Sampaikan ya Nanti akhir Akhir ya Tadinya mau awal Eh mau pertengahan September Tapi mungkin nanti Akhir September Insya Allah kita Libur dulu Belajar bahasa Arab Kita ganti dulu dengan Belajar ilmu waris Nanti insya Allah Ya Insya Allah nanti Belajar ilmu waris Dari nol Selama Kurang lebih Satu bulan Ya Satu bulan Nanti setelah beres waris Kita belajar bahasa Arab Lagi Maupun Bisa kita mulai ya Kita akan coba Merojah dulu Oke Pelajaran-pelajaran Yang sudah kita pelajari Ya Nah Oke Pertama Ini yang paling Urgent ya Yang paling penting Kita membahas Apa namanya Fiil Sulasi Jadi apa Fiil sulasi itu Fiil yang Tiga huruf Fiil yang memiliki Tiga huruf Oke Ada yang Istilahnya itu Mujarrat Ya Memangnya Mujarrat Halo Mujarrat Memangnya Mujarrat Nah ini Mujarrat 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 artinya Asli ya Ada yang asli Maksudnya Dia tetap Kondisinya Tiga huruf Asli Ada yang Mbak Zid Mbak Zid itu apa Kemarin Ada tambahan Tambahan Oke Bisa tambahannya Satu huruf Dua huruf Atau tiga Tiga huruf Oke Kita merojah dulu Dari sulasi Mujarrat Oke Kita merojah dari sulasi Mujarrat Fa'la yaf'ulu Fa'la yaf'ulu If'al Fa'ala yaf'al u'if'al Fa'ala yaf'al u'uf'ul Fa'ala yaf'il u'if'il Banyak yang izin ya Tidak apa-apa nanti Yang izin itu harus Nonton siaran ulangnya Supaya nanti kita Apa namanya Bisa Sama-sama bareng mengikuti Materi-materi selanjutnya Oke itu yang apa Sulasi mujarat Ini antum wajib Hafal ya Wajib and kudu Harus dihafal Semua bab 6 ini Ke 6 bab ini Karena ini adalah modal dasar 1 sampai 6 Oke Berikutnya Sekarang adalah sulasi Mazid Kita akan baca Sulasi Mazid itu 3 tapi ada tambahannya Oke Anak sekali Antum sekali Af alayuf ilu af il Yuk Fa alayuf ilu af il Fa alayuf ilu af il Fa alayuf ilu af il Fa alayuf ilu fa 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 il 1 ayat 3 1 ayat 3 1 ayat 4 1 ayat 4 iya Jadi ada berapa Resonasi Masjid itu? Ada 8 Ada 12 Yang kita pelajari saat ini ada berapa? 8 Ini wajib antum hafalkan Dan murah jahat setiap hari Setiap hari Adalah murah jahat Siapa yang banyak Murah jahat Insya Allah nanti dia akan Kuat membaca kitabnya Karena tahu masing-masing Perubahan-perubahan kata Nanti tinggal dihiasi oleh Oleh nakah Mabuh insya Allah Soal Tambahannya apa? Alif Alif ya Tauhanza Tambahannya Mudo'af a'in A'in muda'af sahih Fa'ala Alif Alif Tafak ala Tak sama muda'af a'in Tak sama a'in sahih Fa'ala apa? Tak sama alif Tak sama alif Tak sama a'in Tak sama a'in Tak sama a'in Infa'ala Alif Dan non Alif Dan non Istaf'ala Alif Sin Alif Sin Tak Oke Itu tegak huruf ya Tambahannya Taib Antum semuanya Paham ya Ini hanya Murah jahat saja Ya Paham Itu Kalau artinya Jadi apa Oh nanti Oh nanti Nanti kita berbicara Makna Kita berbicara hafalan dulu Insya Allah nanti kita belajar Makna Begitu saya Ruhiat Ya Kalau diterangkan sekarang Masing-masing perubahan tiap bab Cara menerjemahkannya Insya Allah nanti Tidak bisa diungkapkan oleh Kata-kata Kita kenali dulu saja Perubahannya Insya Allah nanti kita belajar Pelajaran-pelajaran setelahnya Cara menerjemahkan setiap Bab Rumusnya Paham sampai sini Saya Ruhiat Paham Alhamdulillah Berikutnya Kita kemarin sampai sini Kita coba sebutkan wajannya Wajannya Kita sebutkan Ini Mujarud atau Mazin Oke Arofa Mujarud Majid Mujarud Sudah saya kasih simbol Hafidho Mujarud Majid Mujarud Mujarud Istakhraja Mujarud Majid 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 Wajan apa? Majan Istaf Allah Istaf Allah Mujarud 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 Wajan Fa'ala Syahidah Mujarud Majid Mujarud Mujarud wajan Fa'ila Mujarud wajan Fa'ala Shagola Mujarud Mujarud Wajan Fa'ala In hazama Majid Majid Wajan Halif In fa'ala In fa'ala Istaghla Majid Majid Wajan Ifta'ala Ifta'ala Ibu Lilis Ahlan Wasahlan Ibu Lilis Syukran Ustaz Awan Dida Liwat asak Ibu Lilis Kolas Kolas Ibu Lilis Biasanya Pamein Enjing Masak Oke Istaghola Majid Wajan apa? Majid Istaf Allah Istaf Allah Istaghola Wajan Wajan Bukan Istaf Allah Tapi Ifta'ala Istaghola Majid Mujarud Majid Wajan Ifta'ala Ifta'ala Sahih Samaha Mazid Mujarud Mujarud Majid Majid Wajan Sa'ala Mudah Insya Allah Insya Allah Tidak Tidak ada yang susah Yang susah itu Memuroja'ah Asli tuh Saya mengalami sendiri Apa namanya Beratnya melawan Rasa malas Muroja'ah Kalau terus dipaksakan Insya Allah Jadi terbiasa Terakhir kita Halaman berapa Saya Ruhiat Ini sudah pada punya Kitabnya belum Semuanya Saya Dadang sudah punya kitabnya Alhamdulillah Saya Ruhiat Sudah punya Sudah Saya Ruhiat Ini banyak koleksi kitabnya Ibu Lili sudah punya Alhamdulillah Saya Abdullah Sa'id Sudah punya Ya Ustaz Seh Ridho Sudah punya Sudah Alhamdulillah Berarti semuanya sudah Sudah punya Kemarin ini kisah apa Masih lupa Kisah apa ini Badar Kisah Apa Perang Badar Bahasa Arabnya Ma'arokatubadar Ma'arokatubadar Perang Badar Jadi Perang Badar Kemarin Tanggal berapa Perang Badar 17 Ramadhan 17 Ramadhan Tahun Tahun Kedua Hijrah Tahun Kedua Hijriah Hari Hari Jumat Hari Jumat Itu kan Dimana Perangannya Di Badar Di Badar Jadi halaman Berapa Sekarang Halaman 20 22 Sudah Selesai Sudah Selesai Halaman 22 Belum Oke Ini lewat Karena sudah Saya terangkan Di powerpoint Tadi Jadi Karena saya Sudah baca Maka Saya tuangkan Ke powerpoint Jadi ini Hal-hal Yang Seperti ini Itu sudah Ada di powerpoint Yang tadi saya Jelaskan Oke Nah sekarang Kita latihan Oke Ustaz rekamannya Ada tuh Ustaz Ini sudah direkam Oleh itu Siapa Akhijaka Itu yang akun Itu Yang akun Op Oprek Nah itu Yang oprek Oprek Sudah Tapi Direkamnya Bukan Pia Jum Pakai Aplikasi Lain Pakai Aplikasi Lain Nanti Nanti Biasanya Beliau Suka Apa Suka Ngeshare Rekamannya Kayak Latihan yang Pertama Ini Tadrib Awal Tadrib Itu Dimakna Tamrin Sama Sama Artinya Dengan Tamrin Artinya Latihan Latihan Yang pertama Angin Al-Af'ala Sulasiyata Al-Mujarrodata Wal-Af'ala Al-Maziyata Al-Sulasi Tentukanlah Fi'il Sulasi Mujarod Dan Fi'il Fi'il Sulasi Maz'id Al-Sulasi Maz'id Al-Sulasi Itu maksudnya Sulasi Maz'id Hanya beda istilah saja Beda buku Beda istilah Tapi hakikatnya Sama Oke Kita jawab Barang-barang saja Biar kita cepat Istahadana Mujarrod Majid 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 Wajan apa Istaf'ala Istaf'ala Huruf tambahannya Arif Sinta Berarti Fi'il Aslinya Zina Ba'asa Mujarrod 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 Hafadz Mujarrod Majid 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 Wajan Fa'ala Yufailu Hafadz Yuhafidu Khalata Mujarrod Mujarrod Ahdara Majid Majid Azhara Majid Wajan Af'ala Yuf'ilu Af'il Azhara Yuzhir Azhir Dalla Mujarrod Majid 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 Wajan Ift'ala Yaf'ilu Ift'ala Yaf'ilu Ift'ala Ift'ara F'ilu Ift'arifu Ift'arif Oke Shahada Shahada Majid Majid Wajan apa F'a'ala Yuf'ilu F'a'ala Yuf'ilu Fa'il Shahada Yushahidu Shahid In Sarofa Majid Mujarrod Majid In Wajan In Fa'ala In Fa'ala In Fa'ala Yan Fa'ilo In Fa'il In Sarofa Yan Sarifu In Sarifu Mudah 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 Oke Sekarang latihan yang kedua. Di sini aturannya susunlah fiil sulasi mazid kepada bentuk sulasi mujarot. Seperti contoh ini. Arofa jadi i'tarofa sulasi mazidnya. Arofa jadi i'arofa. Oke. Oke. Jadi ini semuanya ada di sini. Arofa. Nah ini. Ini pasangannya ada di sini. Oke. Ini mujarot. Majidnya mana di sini? Oh. Afadho. Afadho. Sahih. Samaha. Mana mazidnya nih? Samaha. Nah maha. Kan? Gosala. Gosala. Iltasala. 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 Shahida. 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 Hadam. 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 Nanti menerjemahkannya silahkan masing-masing saja. Cari di kamus. Karena ini kosa kata yang sudah kemarin kita baca. Kharaja. Ishtagraja. Ishtagola. Ishtagola. Mafum. Mafum. Ustaz. Soal. Ini soal. Ada ya soal. Ini kan beda-beda ya bentuknya ya. Arofa jadi. Iltarofa. Hafidho tidak jadi. Ihtafadho. Tapi jadinya. Afadho. Samaha. Jadinya di sini apa? Samaha. Tidak jadi. Ishtamaha. Kenapa? Lama'arif. Kenapa? Lama'arif. Lama'arif. Insya Allah satakunina. Satakunina iblilis. Arifatan. Satakunina arifatan. Nanti juga. Kenapa nih? Tidak semua fi'il sulasi muncarot itu bisa masuk ke fi'il sulasi masjid dengan satu bentuk yang kita inginkan. Misal kita punya khoroja. Saya khoroja ingin jadi khoroja yukhoriju. Belum tentu. Belum tentu. Atau jadi akhrojayu khoroiju. Belum tentu. Meskipun itu memang ada ya. Atau khorojayu khoroiju. Belum tentu. Khorojayu khoroiju. Semua kita masukkan ke yang delapan bab tadi. Bukan seperti itu. Dari mana kita tahu? Pertama, dari banyak membaca. Dari banyak membaca. Kedua, ini apa namanya? Membuka kamus ya. Kamus. Kemudian sering mendengar ya. Sering mendengar. Nah ini. Minimal tiga ini. Kita nanti akan terbiasa. Oh ini istahkoroja dari khoroja. Karena tidak semua sekali lagi yang sulasi mujarat itu bisa masuk ke semua bab yang dua belas itu. Yang mazit. Mabhum? Insya Allah. Mabhum? Nah nanti kita akan banyak menemukan hal-hal yang terkait dengan perubahan itu. Di pelajaran-pelajaran setelahnya. Paham? Saya ngajar di satu tempat. Itu berbicara tentang satu buku. Kitab Duru Suluboh ala Robi ya. Di satu, di bawah program, apa namanya? Organisasi Ormas Islam ya. Di kota Bandung. Saya ngajar di Amanahi itu dari dasar. Di dasar kayak kita. Begini dari dasar. Banyak yang japri ke saya. Ustadz saya pengen pindah ke kelas yang lebih tinggi lagi. Karena ini apa namanya? Terlalu dasar. Silahkan saya bilang. Ada kemudian orang yang apa namanya? Ustadz nanti kasih tau kalau misalnya sudah jadi dua. Ustadz nanti kasih tau kalau sudah jadi tiga. Begitu saya kasih tau semuanya, semuanya sok. Wah, kayak berat gitu kan belajarnya. Padahal sebetulnya gampang. Karena memang mereka belajarnya terpotong-potong. Banyak yang tidak masuk. Jadi kesimpulannya, beranggapan bahasa Arab susah. Padahal sebetulnya gampang. Gampang kalau kita belajarnya sista-sistematis. Di sini yang belajar dari rusul lukuh kan merasakan ya bagaimana. Saya ero-yat, juli tiga, kumah. Insya Allah, kita akan selalu dipermodal ya. Oleh Allah. Sayyid. Kita lanjut ya. Nah, latihan yang ketiga sekarang. Berikanlah wajan-wajan fiil berikut ini. Oke. Contoh, cowan-cowalian. Adina. Saya kasih contoh nomor satu. Adina. Nah, ini wajannya apa? Pa'ila. 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 Kalau Amaro? Pa'ala. Pa'ala. Mabhum? Mabhum. Sayyid. Oke, kita ke bawah coba. Nah, korubah. Apa wajannya? Fa'ula. Fa'ula. Tabi'a. Fa'ila. Fa'ila. Toroko. Pa'ala. Pa'ala. Memana Toroko? Toroko teh? Mengetuk ya, Ustaz. Mengetuk. Mengetuk. Sama. Ada. Apa? Ada. Koro'a. Koro'a, Afwan. Koro'a artinya membaca. Tapi kalau kita bilang Koro'a. Koro'a bermakna Toroko. Koro'a itu dianginkan. Koro'a itu artinya mengetuk artinya. Sama kayak Toroko. Mabhum? Ada Koro'a, ada Koro'a. Kalau Koro'a pakai angin, itu artinya? Neke. Arap tuh neke ya, ikhlah. Oh, iya. Oke. Sahula. Wajan apa? Pa'ula. Pa'ula. Godiba. Godiba. Pa'ula. Godiba. Godiba. Pa'ila. Godiba artinya marah. Nafa'a. Pa'ala. Pa'ala. Naharok. Pa'ala. Naharotnya membentak ya. Pa'ima. Pa'ima. Pa'ila. Pa'ila. Kan wala tanhar huma. Jangan membentak kedua orang tua. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ada, 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 ada. Adonu annakum pahimtum kalami hadha wusharhi hadha. Paham ya semuanya. Oke. Berikutnya. Nah. Do' al-awzana al-atiyata ilajani bil'af'alil munasibatillaha fil jumlah. Ya. Apa namanya. Letakkanlah wajan-wajan. Apa namanya. Berikut kepada bentuk fiil-fiil yang tepat pada jumlahnya. Oke. Di bawah ya. Kita baca jumlahnya. Silahkan kita baca masing-masing saja ya. Masing-masing. Mulai dari saya. Saya Muhammad Ridho dulu. Saya Muhammad Ridho. Rodi A. Silahkan. Rodi A. Rodi A. Silahkan. Rodi A. Rodi A. Taflu. Lib'ana. Itu bukan Taflu saya. Tiflu itu. Oh. Rodi A. Tiflu. Lab'ana ummihi. Ya. Anak kecil itu. Ya. Rodi A itu artinya menyusu saya. Anak kecil itu menyusu. Air susu ibunya. Air susu ibunya. Ya. Oke. Yang di garis bawahi ini wajan apa saya? Wajan fa'ilah. 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 Nah ini kosa kata yang baru ya. Rodi A. Oke. Berikutnya silahkan. Saya dadah. Saya dadah. ala aja tobi bu kenori atau dokter dokter pasien apa-apa dokter apa saya? dokter dokter mengobati pasien di rumah sakit iya ala aja memeriksa ya, mengobati boleh meriksa wajan apa? al-raja fa'ala coba sebutkan fi'il madi, modori, dan amrnya dari fa'ala dulu fa'ala yufa'il fa'il al-raja 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 nazala nazala al-musafiru fi'l-funduk musafir itu tinggal di hotel ya, tinggal di hotel maksudnya ya wajannya fa'ala yuf'ilu nazala nazala yanzilu inzil inzil sahih tayyim sebentar ya berikutnya silakan saya ruhiyat saya ruhiyat ya saat itunya enggak kebaca oh ya oke maafkan saya iltahaqo iltahaqo aliyun bil jama'ati bukan jama'ah saya jama'ah jama'ah jami'ati jami'ati bil jami'ati wajan wajannya ifta'ala coba tasripkan saya ifta'ala ifta'ala ayo' ayo' say ifta'ala yaf ifta'ala yaf yaf ta'ilu ifta'ala yaf da'ilu if al ifta'il ifta'il iya iaf ta'ilu ifta'il sekarang iltahaqo saya iltahaqo 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 yaltahikuh 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 iltahikuh iltahikuh iya tep tarjim saya ali iltahaqo iltahaqo pergeruan tinggi pergeruan tinggi pergeruan tinggi iltahaqo bimana ishtaroka tulisan saya enak kebaca gak kalau kayak gini kebaca alhamdulillah ini kalau misalnya kita belajarnya lewat jom kalau pakai google meet oh nge-lagnya minta ampun entah kenapa entah siapa yang salah gitu kan kalau di tiktok ishtaroka ishtaroka itu sin besar sin kecil iya ada titik tiga titik tiga ishtaroka ishtaroka baik baik oke saya dadang sudah saya dadang sudah saya abdulillah saya sudah saya ria sudah ibu lili sekarang istagfarol ibadu rob 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 ibadu istagfarol wajar apa istagfarol ya stafilu istagil nah msuhi istagfarol ya stafilu istagfarol Memohon ampun Bukan-bukan, taslipkan Istagfar Istagfir Istighfar Istagfir Istighfar, mas dar itu Istagfir Ini mah Istagfir 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 Artinya Seorang Hamba itu Ustaz Memohon ampun Ibad itu jamaah dari Abdun Hamba-hamba Allah itu Hamba-hamba Allah itu Memohon ampunan Kepada Tuhan mereka Sahih Nah inilah kalau misalnya Kita belajar bahasa Arab Setidaknya kita bisa Memberikan Apa namanya Setidaknya kita bisa memahami Al-Quran itu Iya Dengan pemahaman yang benar Ada yang viral sekarang ya Noon 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 Artinya itu Artinya itu Tidaklah semata-mata Allah Menciptakan manusia dan jin Kecuali untuk beribadah Tidak Tidaklah semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin Silahkan nanti mencari di Youtube videonya viral Itu katanya Ustaz Beliau Ustaz dan banyak pengikutnya Nalirin idul Kembali lagi ke awal Silahkan Saya Ridho Istahadatul 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 Lalu Lilimtihan Naam Wajan apa Istahfak Allah Istahfak Allah Istahfak Istahfak Allah Ya Istahfak Cuman dia mau doa Ada ujungnya Istahfak Apa artinya Istahadat Menghitung ya Istahadat itu artinya Nah inilah Kalau ada itu kan artinya menghitung ya Iya Tapi kalau ke istahadat beda artinya Jadi siap-siap Para siswa Siap-siap Menghitung Bukan menghitung Para mahasiswa siap-siap untuk ujian Untuk ujian Para mahasiswa siap-siap untuk ujian Iya begitu Jadi jauh kan Kalau ada istahadat Siap-siap dan menghitung itu jauh Nah itu nanti kita belajar Cara memahami makna nanti Gimana saya Apa karena ada tambahan Karena ada tambahan Alipsin dan ta Nanti Nanti saya terangkan Kalau antum sudah hafal Semuanya Sorofnya Sesuai dengan pelajaran Yang akan kita Pelajari setelahnya nanti Oke Berikutnya Silahkan Saya Dadang Ustadz Istahadah Yastaidu Bukan Bukan Istahidah Ya Ustadz Istahidah Lata Istahidah Iya Sahih Saya betul Istahidah Sebab Karena bener tadi Istahadah Iya Istahidah Harusnya Istahidah Sayyus Sayyus Sukron ya saya Afwan Istahidah 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 Nah Ya Istahidah 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 Dan Mustahidun Mustahidun Istahidah Ah Sahih saya Istahidah La Tastaidah Mustahidun Mustahidun Ustadzah Istahidah Yus Istahidah Tasik lengkapnya Sukron saya Abdullah Sa'id Istahidah Yastaiduh Istahidah Dan Mustahidun Mustahidun Istahidah Kan itu Film motornya Yastaidu ya Yes Ya berarti Film motornya Istahidah Afwan Sukron ya saya Berikutnya Raufako Saya dadang Raufako Raufako Abu Bakrin Muhammad S.A.W. S.A.W. Fi Hijratihi Raufako Raufako Yurafiku Raufiko Wajan apa Fa'ala Yufailu Fa'il Da'am Sahih Fa'ala Yufailu Fa'il Apa arti Raufako Raufako Menemani Menemani Sahih Mohon Maka Yang terjemahkan Saya Raufako Abu Bakrin Muhammadan S.A.W. Fi Hijratihi Abu Bakar Menemani Muhammad S.A.W. Di dalam Hijrahnya Ya Abu Bakar Menemani Nabi S.A.W. Fi Hijratihi Pada peristiwa Hij Hijrah Berapa uang Yang dikeluarkan Abu Bakar Ada yang tahu Berapa Belum Itu sekian Dinar Saya pernah menghitung Itu totalnya Sekitar Apa Saya Dari uang Dinar Dinar itu kan Satu Dinar itu Sama dengan 4,25 Gram Mas Ulangi lagi Satu Dinar itu Berapa 4,25 Gram 4,4 Gram Ya 4,4 Gram Berapa Yang dikeluarkan Abu Bakar Kalau diropiahkan Itu kurang Lebih Dengan Harga yang Sekarang 380 Juta Hijrah Itu Apa Namanya Sebagian Harta Yang Abu Bakar Keluarkan Untuk Biaya Hij Hijrah Berapa Sekali lagi 300 80 Juta Ternyata Yang namanya Jihad Itu Bukan Hanya Bukan Hanya Dengan Jiwa Saja Kan Tapi Dengan Harta Bahkan Disebutkan Dalam Al-Quran Jihad Itu Be'am Walikum Wa'am Al-Fusikum Yang pertama Disebut Adalah Harta Harta Jadi Kita Harus Punya Simpanan Untuk Demikian Jihad Untuk Menuntut Ilmu Jihad Untuk Da'wah Jihad Untuk Kepentingan Islam Jihad Dalam berwakaf Itu Semua Tidak Akan Lepas Dari Yang namanya Harta Nah Oleh sebab itu Bekerja Seseorang Itu Merupakan Sebuah Kewajiban Kata Para Sahabat Apa Namanya Ayu Atiyad Al-Qasr Kata Para Sahabat Rasul Apa Namanya Pekerjaan Apa Yang Paling Baik Para Sahabat Bukan Berbicara Baik Tapi Yang Paling Baik Kata Nabi Seseorang Yang Bekerja Dengan Tangan Sendiri Berbahagia Kalau Antum Punya Profesi Apapun Itu Lewat Tangan Sendiri Kemudian Bisa Mendapatkan Uang Bukan Dengan Cara Meminta Semoga Antum Dipermudah Dalam Urusan Bab Tizki Bukan Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tapi Untuk Kepentingan Ilmu Untuk Kepentingan Islam Untuk Kepentingan Da'wah Untuk Kepentingan Yang Lainnya Siap InsyaAllah InsyaAllah Kita Berjuang Bersama-sama Kita Belajar Bahasa Arab Kita Praktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Pokoknya Ketika Menemukan Pesan-pesan Hikmah Yang Kayak Gini Nah Ini Harus Kita Jadikan Sebagai Ibroh Sebagai Pelajaran Sampai Kemudian Abu Bakar Itu Ketika Berada Di Gua Apa Tempat Diamnya Gua Sur Gua Sur Gua Sur Ya Di Gua Sur Itu Nabi Dengan Abu Bakar Yang Pertama Masuk Siapa Abu Bakar Takut Nanti Disana Ada Hewan Yang Buas Misalnya Atau Hewan Yang Berbahaya Seperti Ular Maka Kemudian Yang Pertama Masuk Adalah Abu Abu Bakar Karena Kalau Misalnya Nanti Yang Pertama Masuk Nabi Kemudian Nabi Wafat Misalnya Maka Kemudian Syariat Nanti Akan Terputus Maka Yang Pertama Masuk Adalah Abu Bakar Nah Dan Betul Ketika Nabi Sallallahu Tidur Di Paha Abu Bakar Ya Dan Abu Bakar Kemudian Menangis Karena Ada Serangan Ular Ke Kakinya Kemudian Dia Tidak Berani Membangunkan Nabi Sallallahu Yang Bersandar Kepada Pahanya Ketika Tidur Tapi Air Mat Abu Bakar Ya Itu Menetes Ke Wajah Nabi Sallallahu Wafat Sallallahu Nabi Kemudian Terbangun Kata Nabi Sallallahu Mabik Abu Bakar Apa yang Apa namanya Ada apa Padamu Wahy Abu Bakar Tidak Apa-apa Wahy Rasul Rasul Kemudian Tahu Ternyata Abu Bakar Kemudian Menerangkan Bahwa Ada Ular Yang Apa Namanya Menggigit Kakinya Dia Tidak Berani Membangunkan Nabi Yang Sedang Kecapaian Naik Jabal Sur Berapa Usia Nabi Ketika Naik Jabal Sur Hello 53 Tahun Antum Jangan Bayangkan Gunung Di Arab Seperti Gunung Di Kita Pasir Batu Usia 53 Tahun Naik Gunung Istirahat Wajar Kelelahan Abu Bakar Pun Kelelahan Tapi Tidak Berani Membangunkan Pelajaran Yang bisa Yang diambil Nabi Fisiknya Kuat Ini Saya Ruhiat Saya Abdullah Sain Saya Dadang Saya Muhammad Ridho Semakin Nanti Usianya Ini Harus Semakin Kuat Fisiknya Ihtiarkan Harus Dengan Olah Olahraga Dan Seterusnya Pasok Saya Ruhiat Olahraga Olahraga Udah Belajar Naik Gunung Di Bali Olahraga Apa Kalau Dulu Mas Suka Ini Juga Bulut Tangkis Kalau Sekarang Apa Olahraganya Banyak Banyak Jarang Sekarang Jangan Kaki Harus Ada Jangan Kaki Saya Mau Mandir Apa Olahraganya Mancing Alhamdulillah Saya Abdullah Said Olahraganya Apa Anak Ustaz Udah Jarang Olahraga Arus Olahraga Saya Biar Belajar Bahasa Arab Kuat Saya Dadang Apa Olahraganya Saya Dadang Jarang Olahraga Arus Olahraga Semua Yang Belajar Semua Saya Harus Olahraga Harus Kuat Biar Enggak Ngantuk Malam Belajar Ibu Lilis Apa Olahraganya Ibu Lilis Itu Juga Sama Olahraga Pembayaran Kalau Saya Olahraganya Bela Diri Dan Fitness Putra Segala Macam Harus Jadi Pemuda Yang Tangguh Kuat Al-Mu'minul Qawi Ahab Ilallah Minnal Mu'minin Minnal Mu'min Ad-da'ib Yang kuat itu Lebih Allah Cintai Daripada Mu'min Yang lemah Kuat Dalam Pikirannya Kuat Dalam Fisiknya Kuat Dalam Finansialnya Kuat Dalam Segala Hal Orang Mu'min Dicintai Oleh Allah Tapi Yang lebih Kuat Itu kan Yang lebih Dicintai Oleh Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Semua Baik Fisik Pesak Maupun Psikis Fisik Pesak Psikis Ropaku Abu Bakrin Muhammad Sallallahu Walaikum Fih Hidratihi Itu Saya Saya tadi Satu Dinar 2,45 Gram Satu Dinar Satu Dinar Sama Dengan 4,14 Gram Ini yang Umum Ini yang Umum Kebanyakan Ngambilnya Yang Ada juga Yang 4,5 Tapi Yang umum Saja 4,25 Berikutnya Silahkan Saya Abdullah Hajar 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 Al-Musafiruna Al-Musafirun Al-Muslimun Hajar Al-Muslimuna Min Makkata Ya Hajar Fa'ala Fa'ala Sahih Yuhajiru Hajir Hajar Hajiru 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 Apa artinya Orang muslim Orang muslim Orang muslim Hijrah Dari Mekah Dari Dari Mekah Kemana nih Kemana Kemadina Ke Habasa Hijrah pertama kali Oh yang pertama Yang pertama Kalau kedua ke Madina Madina Nabi S.A.W. ketika Hijrah ke Madina Keluar dari pintu Mekah Nah ini Mekah Ya Keluar dari pintu Mekah Itu ketika keluar Nabi menghadap Ke Mekah Apa yang Nabi Sampaikan Itu kan Innaki La'ahabbul bilad Itu kan Ilayya Walakin Ana Qawmi Akhroju Minimink Kata Nabi Hei Mekah Sesengguhnya Engkau itu adalah Negeri yang paling Aku cintai Hanya saja Itu kan Penduduk-penduduk Negaramu Mengusirku Dari Darimu Nabi kemudian Hijrah ke Madina Kemudian Terjadi Persuafat Al-Mekah Kembali lagi Nabi ke Mekah Tahun 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 Sabar Tahun 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 Kau Muslimin Yang masuk Islam Kurang lebih 2000 orang 2000 orang Masuk Islam Dan Nabi Menghabiskan Orang-orang Yang halal Darahnya Termasuk Ikrimah Bin Abu Jahal Berikut ini Nama-nama Yang halal Darahnya Meskipun Dia berlindung Di palik Orang-orang Masuk Islam Abu Sufyan Nanti masuk Islam Total Kurang lebih 2000 Pasukan Eh 2000 Pasukan 2000 orang Masuk Masuk Islam Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ida Nasrullah Nasrullahi Wal-Fat Waro'aytan Nasr Ketika datang Pertolongan dari Allah Wal-Fat Dan Pemenangan Istilah pembebasan Itu bukan penjajahan Dalam Islam Tapi Al-Fat Artinya Pembukaan Oke Dan Engkau Muhammad Akan melihat Orang-orang Masuk Islam Secara Berbondong Secara serempah Maka Bertasbihlah Kepada Tuhanmu Dan meminta Ampunlah Nanti 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 Dari surat Al-Fat Inna Fatah Nalaka Fat Ham Nikmat Kalau kita bisa bahas Arab Nikmat tidak? Nikmat Jidan Nikmat 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 Jidan Teng Akan Sero Hiat Intasoro 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 Wajan Intasoro Intasoro Infa'ala Infa'ala Yanfa'ilo Yanfa'ilo Intasoro Intasoro Intasir Terjemahkan saya Orang-orang Islam Orang-orang mu'min Orang-orang mu'min Mendapat pertolongan ya Menang Orang-orang mu'min Menang dalam Di perang badar Atas orang-orang musri Nanti kita banyak cerita tentang Kisah-kisah menarik Nanti setelah ini kita Ini loh besok Nah ini Kaifah Aslamah Umar Apa artinya? Bagaimana Maksudnya Umar Bagaimana Kisah masuknya Islam Umar bin Atau Antum baca dulu Nanti ini untuk besok ya Biar nanti kita Nyambung kajinya Tidak ada materi baru Di pelajaran yang Kedua ini Kaifah Aslamah Umar Ini hanya pengembangan Kosa kata Jadi tidak ada materi yang baru Kita mau rajin saja Nanti besok Nanti kita baca teksnya Masing-masing harus belajar Menterjemahkan Di bukunya masing-masing Curat-curat Bikin seperti sarang laba-laba Yang banyak Oke Itu tadi saya Ruhian Oke Kita baca barang-barang Dari yang pertama Anak sekali Antum sekali Radiat tiflul laban Ammih Yuh Radiat tiflul laban Laban Ammih Alajat tibibul maridu Fi'l mustashfaa Alajat tibibul maridu Fi'l mustashfaa Nazala musafiru Fi'l funduki Nazala musafiru Fi'l funduki Fi'l İltahakko aliyun bil jamiah Iltahakko aliyun bil jamiah Istagfar al-ibadu Rabbahum Instagfar al-ibadu Rabbahum Oke Istagfar al-ibadu Istagfar al-ibadu Rabbahum Rafaka Abu Bakrin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hijratih. Rafaka Abu Bakrin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hijratih. Hajarul muslimuna min makkata. Hajarul muslimuna min makkata. Sayyid, intasarul mu'minuna fi badrin ala al-musyrikin. Intasarul mu'minuna fi badrin ala al-musyrikin. Sayyid. Oke, ada pertanyaan? Proses pertanyaan Ustaz? Ya, 6. Total Ustaz. Untuk mengetahui fi il amr dari sulhasil mazid, apakah sama Ustaz cara pembentukannya dengan? Sama, sama. Sama dengan sulhasil mujarot diambil dari fi il. Muboreh hanya saja sulhasil mazid, itu tidak usah ada tambahan alif sebagaimana sulhasil mujarot Ustaz? Kalau sulhasil mujarot ada alif kan? Udhul. Iftah. Ada alif kan? Tapi kalau sulhasil mazid tidak ada alifnya. Contoh. Angzala yungzilu angzil. Itu bukan alif tambahan. Itu mah alif asli dari angzala ya. Kemudian nazala yunazilu. Apa amarnya? Nazil. Tidak ada alif. Nazala yunazilu. Apa amarnya? Nazil. Nazil. Tidak ada alif. Tidak ada alif. Sama perbedaannya, cuma tidak ada alif pada fi il amarnya. Yang sulhasil mazid. Maafum saya, Muhammad Ridho. Iya, Saad. Kapan-kapan saya harus ke Bali ini, saya Muhammad Ridho. Iya. Selatulah nih. Bali, Saad. Ya, anggap kita selesai ya. Pelajarannya anggap kita selesai. Besok kita latihan sebagai mukadimah. Sebelum masuk bab berikutnya, kita masuk latihan yang ini untuk Moroja. Nanti besok kita masuk bab yang kedua. Oke, sebelum tutup ada waktu 10 menit. Saya ingin bercerita tentang Fathul Mekah dalam Al-Quran. Nanti antum terjemahkan. Saya hanya membuka Al-Quran-nya saja. Menarik ya. Kalau kita kajiannya ke Al-Quran. Ini sudah pada sarapan. Sudah pada ngemil. Kita buka surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat keberapa? 12. Surat ke-12, ayat ke-92. Kita tadabur ya, tadabur. Surat Yusuf, surat ke-12, ayat ke berapa tadi? 90. Halo, 92. Nah, ini. Antum enak loh kalau punya aplikasi ini. Jadi, Antum pengen tafsirnya. Tafsir apa? Gampang. Tuh. Nah, ini buku-buku tafsirnya. Tuh. Wah, banyak nih. Ada Ibnu Khasir dan seterusnya. Akamul Quran. Majahis Al-Quran. Bahkan Antum bisa lihat Iyarobul Quran. Tuh, lihat. Iyarobul Quran. Klik Antum nanti. Nah, nanti Antum tinggal klik ayatnya. Ayat keberapa yang Antum inginkan. Nanti akan disebutkan di sini. Nah, ini 92. Nah, ini 92. Ini anaknya diterangin. Nah, kolu. Kolu itu di sini. Al-jumlah al-musta'nafiah. Al-musta'fah. Al-musta'nifah. A'inna ka'alhamjah lil-istibham. Itu kan. Wa'inna wasmuha wa'jumla tuha makulul qaw. Tuh. Ini La'anta Yusuf. Ini La'anya adalah Lamuzalhaqo. Wal-mubdada wal-khabar. Lamnya ini adalah Lamuzalhaqo. Dan Mubdada. Kemudian khobarnya. Dan jumlahnya adalah khobar inna. Jadi La'anta Yusuf itu. Dia adalah khobar inna dari kalimat innaka. Enak ya? Enak. Cuman ini kalau antum mentok baru buka ini. Oke. Kita paste yang ayat tadi ya. Ini ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika peristiwa Fathol Mekah. Surat Yusuf ayat 92. Apa namanya? Ketika Nabi SAW mengabzen orang-orang yang halal darahnya. Ketika Fathol Mekah. Salah satunya adalah Ikrimah. Itu kan. Orang-orang Quraish pada waktu itu yang zolim kepada kaum muslimin ketika Fathol Mekah. Itu semuanya ketakutan. Sampai kemudian orang-orang Quraish banyak datang kepada Nabi. Meminta apa namanya negosiasi jangan dibunuh. Muhammad. Itu kan engkau adalah saudara kami katanya. Itu kan bahasa orang kalah ya. Betul? Bahasa orang kalah begitu. Kalau misalnya sudah ada di puncak kekalahannya. Dia seperti orang yang menangis-menangis. Tidak menyadari kezolimahnya dulu seperti apa. Mereka takut. Takut dibunuh oleh Nabi SAW. Takut dihancurkan. Maka Nabi SAW itu bersabda. Kata Nabi begini. Al-Yawm. Kata Nabi Al-Yawm. Akul kamakola Yusuf di akhwatik. Apa artinya? Halo? Aku berbicara seperti... Hari ini aku akan berbicara sebagaimana Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya. Al-Yawm. Akul kamakola Yusuf di akhwatik. Hari ini, li akhwati. Hari ini aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi SAW mengutip surat Yusuf ayat 92. Sebagaimana dulu Nabi Yusuf pun berbicara seperti ini. Apa kata Nabi? Kola. La tasriba alaikumuliyawm. Mama na tasrib. Cercaan ya. Dosa artinya ya. Atau apa namanya? Tidak ada kekhawatiran yang harus kalian takuti hari ini. Ya Pak. La tasriba alaikumuliyawm. Tasrib. Ini masdar dari... Sarroba. Suhasimajid kan? Sarroba yusarribu apa? Tasrib. Tasrib. Ya. Kola. La tasriba alaikumuliyawm. Hari ini... Itu kan. Sudah tidak ada lagi cercaan untuk kalian. Apa namanya? Ya. Tidak ada lagi hal yang harus dikhawatirkan bagi kalian. Kenapa? Ya gfirullahu lakum. Tahu yang mana? Allah mengampuni kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wahuwa arhamur rahimin. Sebab Allah. Marah. Baik-baiknya apa? Barirah. Rahman. Rahman. Ini yang disampaikan Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya yang sudah menzolimi. Nabi Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Baru Nabi Yusuf mengatakan seperti ini. Apakah Nabi Yusuf membalas dengan kezoliman? Tidak. Tidak. La tasriba alaikumuliyawm. Ya gfirullahu lakum. Ya gfirullahu lakum. Wahuwa arhamur rahimin. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Fatul Mekah ini? Halo? Memaafkan. Memaafkan. Memaafkan yang mendolimi. Memaafkan yang mendolimi. Terus apa? Apa kata-kata yang bisa diambil dari peristiwa ini? Kata-kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata yang menjadi apa namanya? Yang mudah dihafal untuk peristiwa Fatul Mekah ini. Apa coba? Hah? Saya Ruhiat. Saya Ruhiat. Kalian bebas. Kata-kata yang dimahafkan. Mungkin begini. Pemaafkan terbaik itu adalah memaafkan seseorang yang zolim kepada kita pada saat kita sanggup untuk membalasnya. Pemaafkan terbaik itu adalah kita bisa memaafkan orang lain pada saat kita sanggup membalas kezolimannya. Pemaafkan terbaik itu adalah kita bisa memaafkan orang yang zolim kepada kita pada saat kita sanggup untuk membalasnya. Pemaafkan terbaik itu adalah kita sanggup untuk membalasnya. Kita sanggup untuk membalasnya. Kita sanggup untuk membalasnya. Kita sanggup untuk membalasnya. Pemaafkan terbaik dengan cacian terbaik kepada orang-orang yang mencacin maka kita. Jangan membalas dengan cacian tapi jawab dengan karya. Apa karya Nabi? Nabi sanggup membawa banyak orang mengumpulkan banyak masa dari Madinah. Di Madinah. Kemudian Madinah menjadi kota yang sangat bersih. Menjadi kota yang berperadaban. Itu adalah karya Nabi. Kemudian pulang ke Mekah. Membawa karya tersebut. Sebagai bentuk balasan kepada orang-orang yang nyingir dulu kepada da'wah Nabi SAW. Mbak Fung? Mbak Fung? Baik. Al-An. Hal ini sudah kumsoal? Sudah pertanyaan? Cukup? Cukup, Seth. Nanti insya Allah besok kita masuk. Tadi apa judulnya? Kaiva. Aslama. Omer. Saya harap Antum persiapan minimal baca-baca. Baca-baca. Sehingga nanti bisa merasakan pemahaman. Pada kalah nanti saya mencoba menjelaskan kepada Antum semua. Sambil saya dalam posisi bukan mengajar tapi belajar bersama-sama. Mahfum insya Allah? Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton